Intro Pada video kali ini saya akan melakukan perbaikan pada kusen jendela di rumah saya jadi kusen jendela ini saya lihat banyak bolong-bolong yang disebabkan oleh rayap saya baru sadar ada bolong-bolong ini saat saya sedang mengecat tembok di kusen jendelanya banyak bolong-bolong wah ini pasti rayap jadi sekalian saja saya berusaha untuk memperbaiki kusen ini ya jadi kusennya mungkin kelihatan masih bagus dari luar tapi dalamnya sudah kotong sangat mudah dihancurkan dengan jari tangan tapi untuk lebih cepat proses pengerjaannya saya pakai bantuan obeng jadi kusen ini saya cari bagian titik-titik yang mudah dihancurkan seberapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh rayap untuk daun jendelanya sendiri kondisi yang masih bagus jadi yang mengalami kerusakan hanya pada kusennya saja rencananya kusen ini akan saya isi dengan semen putih yang dicampur dengan lempoks selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelumnya saya semprot lubang-lubang yang dimakan rayap dengan termitex kemudian kita lanjutkan dengan mempersiapkan semen putih yang sudah dicampur lempoks disini agak encar karena nanti akan saya semprotkan ke dalam lubang kusen kita menggunakan bantuan plastik kue kita gunakan bantuan plastik kue pertama-tama kita gunting dulu ujung plastik segitiga agar memudahkan kita menyuntikkan semen putih ke dalam kusen kita isi saja lubang-lubang yang kopong dengan semen putih lakukan semua pengisian semen putih ini pada semua lubang yang dibuat oleh rayap kita lakukan terus sampai semua lubang terisi dengan semen putih untuk finishingnya kita gunakan semen putih yang agak padat kita gunakan kape dan scrub untuk merapikan ini adalah hasil kurang lebihnya yang sudah ditambal dengan semen putih meskipun ada permukaan yang belum rata tapi itu mudah saja nanti kita tambah kita tambah saja ini adalah hasil akhir lubang yang dimakan rayap sudah tertutup dengan semen putih hasilnya cukup memuaskan untuk saya pribadi jangan lupa untuk klik like bila anda menyukai video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih